ini sih hancur lembur ya Kampung durian runtuh ini lubangnya besar banget tuh akibat serangan dari Sans Herobrine itu ya bener-bener serangannya kuat sekali kita bikinnya susah-susah tapi monster itu ngancurin dengan sekejap mata coy aduh aduh gimana ini Peng kamu lihat kan ini kerusakannya kata Peng kerusakannya sangat parah butuh waktu yang sangat lama untuk memperbaikinya iya betul Peng ini nggak bisa kita perbaiki dalam waktu sehari dua hari ya ini berbulan-bulan coy soalnya bolong sampai dalam gini ya tuh gimana nih caranya ya kalau aku berpecah menjadi delapan pun ini butuh waktu lama nih buat perbaiki semua ini ya dan juga bahaya nih karena energiku bakal terkuras abis coy kalau berpecah menjadi delapan terus bangun semuanya ini waduh abis dah energiku nanti gimana nih perbaikinya pelan-pelan bagaimana ya aduh kasih anupin-ipin nih Kampung durian runtuhnya dihajar abis-abisan kayak gini ya lihat tuh bolong semua tuh aduh 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 oh sampai sini dong weh kok sampai sini ya rumahnya upin juga bolong nih rumahnya upin bolong nih waduh kena serangannya ya kayaknya waktu terakhir itu si upin ngelawan sans itu si sans kan sempet nembakin ke arah sini nih jadi bolong semuanya coy waduh ini hancur semua itu sampai sana tuh sampai rumahnya tuh udah halang juga hancur semua tuh waduh aduh 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 parah banget nih serangannya ya serangan laser matanya si sans itu waduh aduh 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 nyancur kasihan opa ya melihat desanya dihancurin sama monster itu gimana kalau opa nanti tinggal di deket base ku aja ya base ku yang di kota itu nanti aku bakal bikinin rumah yang sama persis lah kayak gini kalau cuma buat rumah gini kan gak ngabisin banyak energi ya jadi aku bisa buatin opa rumah yang seperti ini mau gak opa pindah di deket base ku sana di kota kata opa terima kasih tapi opa akan tinggal selamanya disini apapun yang terjadi wah opa pengen tinggal disini nih dia pengen tinggal selamanya disini ya pancur lebur gini lagi kata tok dalang karena kampung ini adalah tempat tinggal kami dan kami akan mati disini wah tok dalang sama opa ini lahir disini dan dia bakal mati disini ya katanya ya gak mau pergi dari desa ini opa sama tok dalang nih tuh kita perbaiki satu-satu apa gimana nih parah perancurnya kayak gini cahe gimana perbaikinya lama banget nih apa pelan-pelan aja ya kita perbaikinya atau gimana nih ada saran gak nih Gopal sama jatiku kata Gopal gampang Boboy kau kan banyak duit kau sewa aja kontraktor buat perbaiki semua ini gak usah capek-capek wah oh iya ya kita bisa bayar ini tukang ini nih kontraktor ini dia kan punya banyak tukang bangunan tuh jadi bisa gotong royong mereka itu buat perbaiki ini semua cahe oh iya kadang-kadang pinter juga ya si Gopal ini oke Gopal kalau gitu bantuin aku nyari kontraktornya itu ya sama tukangnya itu sama kulit bangunannya ya biar semuanya nih diperbaiki sama mereka kita tinggal bayar aja ya tinggal bayar dan tinggal nunggu beres nih gak usah capek-capek ngeluarin energi nih ya wah mantep juga ide-nya si Gopal nih kalau gitu aku dan Gopal bakal ke kota nih nyari kontraktor yang paling hebat ya buat perbaiki Kampung Durian Runtu oke kita sudah di kota ini ya bersama si Gopal sahabat jatiku mana Gopal tempatnya Gopal kata Gopal disini tempatnya Boboy yang warna ungu warna ungu yang warna ungu cuma ini aja ya berarti kita kesini nih ayo Gopal yang ungu ya kata Gopal Gopal tau aja ya ada tukang bangunan disini nih ini Gopal ini nih kita masuk disini Assalamualaikum wah ini dia tempatnya nih seperti bar malahan ya tempatnya halo pak saya mau ini nih nawarin proyek proyek besar ini pak karena kampung saya ini hancur lempur jadi saya butuh renovasi biar kampung saya kembali seperti semula Dori namanya ya kata Dori silahkan bernegotisasi dengan mandor saya oh mandornya yang mana nih yang ini atau yang ini kita tanya satu-satu ya kata Diro mandor saya disebelah oh yang ini mandornya halo pak mandor jadi kampung saya ini hancur lebur jadi saya pengen balik seperti semula akan saya bayar berapapun uangnya tenang aja yang penting pokoknya beres semua kampung saya cepat kembali seperti semula ya pokoknya harus cepat nih nanti saya bayar mahal lah kata pak mandor kau punya banyak uang tidak masalah kalau gitu kita akan bereskan kerusakan kampungmu waduh mantep sekali bawa pasukan yang banyak ya pak mandor biar cepat jadi nih kampungku oke kita tunggu ya alamatnya di kampung durian runtuh kita tunggu ya ini si gopal malah nunggu di luar nih woy mana dia nih kopal woy ini dia si kopal udah beres nih jadi kita tinggal tunggu dan aku juga udah kasihin alamatnya jadi kita tunggu di kampung durian runtuh ya semoga bisa cepat ratasi ya dan kampung durian runtuh bakal balik lagi nih seperti semula oke ini dia para para ini ya para pembangun desa durian runtuh yang sudah kita bayar ini waduh ngajak pokemon dong dia ini pokemon ini ya tukang bangunan cahe pokemonnya pokemonnya pokemon tukang bangunan nih bawa besi bawa batu ini yang kecil ini bawa kayu cahe waduh ini bawa kayu bawa batu sama besi iya waduh siap dibangun ini jadi kita tinggal tenang-tenang aja nih nyantai-nyantai biar mereka ini yang mengerjain ini kampung kita ya ipin upin udah aku bayar mereka nih jadi kita nyantai aja wah makasih ya bang bang sorry ini ngerepotin bang wah tenang aja upin uangku masih kok kan uang hasil dari penjualan tiket dinosaurus itu masih banyak nih jadi kita sebagai teman harus saling membantu ya upin ipin dan desa ini juga seperti rumahku sendiri jadi kalau desa ini rusak ya harus kita perbaiki sama-sama ya ini udah kayak kampung alamanku sendiri kampung gerang runtuh nih kita lihat yuk gimana pengerjaannya nih si pakcik mandornya nih sama ini tukang bangunannya ini ya wah mereka bawa dirt ini ya bawa dirt ini sama ini sama pacul ini eh bukan pacul ini pickaxe ya ini nih pokemonnya nih pokemon apa ya namanya nih timbur kayaknya ya timbur terus gurdur sama ini satunya siapa nih lupa aku namanya waduh mereka lagi bekerjasama nih ngomong apa itu titik-titik dia tuh diatasnya tuh lagi mengin menginstruksi menginstruksikan ya menginstruksikan nanti biar diratain nih diuruk dulu ya tanahnya jangan lupa diuruk biar tanahnya datar nih waduh jadi nyantai ini kita ini nih pak mandornya lagi ngawasin nih si adudu nih malah duduk terus disini dia apa nih wey adudu kamu minggir dulu adudu jangan disini malah disini dia nanti nanti ditanam kamu disini kita bawa adudu ke atas ya mungkin dia terkena serangannya monster itu kemarin jadinya dia lemes coy kasihan juga nih adudu kemarin bantuin kita ya jadi kita harus menolong dia nih opah tenang aja opah kali ini pasti kampung durian runtuh bakal cepat jadinya ya karena saya sudah memperkerjakan tenaga ahli nih untuk memperbaiki semua ini kata opah terima kasih ya boboy kau memang anak yang baik sama-sama opah opah kan juga sering masain saya yang enak-enak jadi saya juga harus membantu opah dan semuanya dan juga kampung ini kan seperti kampung alaman saya sendiri opah dan rumah ini juga saya anggap rumah saya sendiri nih waduh pokoknya semuanya ini disini keluarga ya kita keluarga semua disini yeay asik bang kampung durian runtuh bakal balik lagi seperti semula aku seneng banget nih bang maafin saya juga ya bang kemarin bergera saya ya ini semuanya ini kayak gini maafin saya ya bang ya opah tenang aja yang penting kamu gak ngulangi lagi kesalahanmu ya opah pokoknya kita ini udah seperti keluarga sendiri ya disini jadi kita harus saling tolong menolong dan jangan melupakan keluarga ingat itu ya opin selamat menolong 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 selamat menolong